Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas soal tentang integral. Nah, dalam pengerjaan soal integral, perlu diketahui bahwa hasilnya ada beberapa metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari integral itu sendiri. Nah, yang pertama kita ada yang namanya metode substitusi, yang kedua ada yang namanya integral parsial, lalu yang ketiga integral substitusi trigonometri, dan yang keempat adalah pemisahan pecahan. Nah, di antara empat cara itu, masing-masing punya kegunaannya. Yang pertama yaitu metode substitusi, ini biasa kita gunakan kalau kita coba menggunakan metode ini, ada yang bisa dicoret. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk integral parsial, itu biasanya kita gunakan kalau persoalan integralnya itu dalam bentuk perkalian aljabar, lalu nanti dia ada logaritma, fungsi trigonometri, itu biasanya kita gunakan integral parsial. Ya, kemungkinan besar kita bisa menggunakan integral parsial. Lalu yang ketiga adalah integral substitusi trigonometri, ini biasanya dia bentuknya pecahan, dan di penyebutnya itu biasanya ada bilangan berderaja 2, lalu juga ada bilangan akar, di mana di dalam akar itu juga berderaja 2. Jadi itu biasanya kemungkinan besar kita bisa menggunakan integral substitusi trigonometri. Lalu yang keempat adalah pemisahan pecahan, ini metodenya itu cuma manipulasi aljabar saja, dan ini biasanya kita bisa kita gunakan untuk memanipulasi bilangan pecahan, di mana penyebutnya itu adalah berderaja 1 atau linear. Seperti dalam soal ini, kita tahu bahwasannya penyebutnya itu adalah x-6, x-6 ini kan berderaja 1, berderaja 1 artinya x-nya itu tidak punya pangkat, hanya pangkat 1 gitu ya, bukan pangkat 2, bukan pangkat 3, dan seterusnya. Berarti, untuk persoalan ini kita bisa menggunakan pemisahan pecahan. Saya namakan saja pemisahan pecahan. Oke, gimana sih cara memisalkan pecahan itu? Pemisahan pecahan. Nah, kita langsung masuk saja ya. Di mana x tambah 3, x-6 ini bisa kita manipulasi menjadi, yang pertama kita tulis dulu penyebutnya. Oke, nah penyebutnya ini kita tulis juga ke pembilangnya, tapi kita tulis kasih dalam kurung, supaya nanti lebih mudah saja. Nah, sekarang pembilangnya ini adalah x tambah 3, sementara di sini x-6. supaya ini bisa sama dengan x tambah 3, kita tidak boleh mengubah nilai ya. Jadi, kita hanya memanipulasi, memodifikasi saja. Supaya ini bisa tambah 3, maka di sini kita plus 9. Nah, dengan demikian, minus 6 ditambah 9 kan positif 3. x tambah 3, jadi ini hanyalah modifikasi saja atau manipulasi saja. Jangan lupa tulis di x. Lalu, kita pisahkan pecahannya. Kita pisahkan pecahannya, karena ini adalah bentuk tambah ya. Berarti, x-6, x-6, tambah 9 per x-6, dx. Karena integralnya ini adalah operasi penjumlahan, ini udah-mudah kita bisa pisahkan kedua ruas. Kita bisa pisahkan kedua pecahan menjadi integral x-6, x-6, dx. Tambah integral 9 per x-6, dx. Jadi, integrannya sekarang ada 2. Nah, x-6, x-6 ini bisa kita coret ya. Berarti, x-6, bagi x-6 kan 1 ya. Berarti, integral 1 kali dx, dx saja. Ditambah integral 9 per x-6, dx. Ini ya. Nah, sekarang kita udah bisa integralkan udah gampang. Jadi, tinggal integralkan saja. Integral dari dx adalah x itu sendiri. Ditambah. Nah, 9 ini kita bisa keluarkan. Karena dia angka. Kalau angka itu, dia bisa kita keluarkan. Jadi, dia nggak berhubungan dengan x. Dia ada konstanta. Bisa kita keluarkan jadi koefisien dari integral itu. x-6, dx. Maka, kita dapat x nambah 9. Integral dari 1 per x-6, dx ini ada berapa? Kita tahu bahwasannya. Ingat. Bahwasannya, integral dari 1 per x dx. Itu adalah len x. Len x. Len mutlak x. Ya. Nah, berarti, integral dari 1 per x-6 dx ini berapa? Yaitu adalah len x-6. Len dari penyebutnya itu. Oke. Dan karena ini adalah infinite integration, atau yang namanya integral tak tentu, integral tak hingga, maka jangan lupa tambah C. Ini adalah solusi akhir dari persoalan integral kita di video kali ini. Nah, demikian video pembahasan kita. Bagi pendatang baru atau yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, supaya nanti kalian dapat materi-materi pembelajaran lain dan latihan-latihan soal yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.